selamat menikmati di depan saya nih saya ingin review mobil mobil yang bisa dibilang ini tidak biasa ya Maserati Gran Turismo ini mungkin yang tipenya ini yang bisa dibilang lebih bawahnya yang di review B Channel ya bisa dibilang ini lebih di bawahnya atau lebih di atasnya yang di B Channel ya dan ini tahun 2009 ya mobil ini ya oke kita langsung mulai ulik aja mobil si mobil support ini ya ya untuk Maserati ini memang bisa dibilang walaupun ini memang mobil tahun 2009 yang bisa dia bilang sekarang kan udah 2024 ya udah 15 tahun ini masih mewah banget ya dengan lampunya yang sudah LED itu ya malah mirip-mirip bilet gitu ya tapi bagus ini mewah banget ya di tahun 2009 aja nih sampai sekarang aja masih mewah banget masih gahar ya di bawahnya juga ada fog lamp yang mungkin bisa dibilang mirip-mirip LED bagus banget ya fog lampnya ya ada corner sensornya ada washer lamp juga disini ya dan juga disini ada logo Maserati disini ya ih mewah banget loh ini Maserati gila dan di bawahnya lagi logonya ada juga disini nih grillnya nih keren banget dan di area cornernya juga lagi di area grillnya anjir jadi cornernya tuh kayaknya bisa dibilang 4 titik ya sama di pojok kanan sini ganteng banget emang Maserati gitu ya kalau saya lihat ya emang keren si Maserati itu emang bener-bener gagah ya gagah banget si Maserati sumpah bener-bener gagah ini si Maserati hmm akhirnya kesempatan juga bisa mirip mobil mewah ini ya nah kita beralih ke sampingnya sampingnya ini mobil ini memang bisa dibilang keren juga ya Maserati Grand Turismo ini ya dengan pilarnya ini bisa dibilang udah cukup besar tuh bisa duduk orang ya di dalam situ tapi kalau duduk saya sih udah ngamuat ya pasti udah ngamuat sama sekali dan disini dia ada tuas ya tuasnya ini memang dia patent tapi disini ada tombolnya ya buat buka pintunya ya keren banget ya bener-bener kemewah jaman dulu dan dia kacanya juga ada frameless kalau kita buka pintunya tuh kacanya turun ya dan ini ada 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 ininya nih ada apa ya frameless gitu mewah banget dan juga disini nih spionnya sudah sewarna body ya dan dia ada blind spot monitoringnya juga dan dia ada ruangan ini nih salingan udara mesinnya disini ya dan disini ada tulisannya juga Maserati gitu kan ya dan juga disini ada lampu sen ya di fendernya sebelah sini nih ngimpi apa saya semalam bisa ngerepi mobil kayak gini ya mobil mewah banget begini ya ya memang Maserati tuh bisa dibilang mobilnya mewah ya tapi saya emang tadi agak kurang suka ya dengan melihat ternyata dia tempat pengisiannya sebelah kiri ya jadi ya kita harus turun ya kalau ngisi mobil ini ya harus turun yang kita lihat si pastiin ya untuk kita ngisi antara minimal mobil ini sih minumnya harus Pertamax ya gak bisa minum Pertalet ya iyalah atau enggak minumnya paling banter ya itilah apa ya Pertamax green atau enggak ya Pertamax turbo ya masuk ya dan untuk bagian belakangnya si Maserati ini gagah juga ya mewah gitu apalagi yang tipe Gran Turismo ini bisa dibilang nih cukup bagus bagus banget dan ini lampunya nih dia udah semuanya LED ya walaupun memang ya lampunya sih bisa dibilang nih antara lampu saya ini masih manual ini ya oh udah LED cuy ini udah LED jatuhnya mirip-mirip LED udah LED banget lampunya keren banget dan dia nalpotnya dua begini ya anjay kelihatan banget keren dan di belakang sini memang tidak ada kamera parkir ya tapi dia ada sensor parkirnya ya 4 titik dan untuk disini kita buka bagasi buka bagasinya cukup oke ya seperti pada mobil pada umumnya bagasinya cukup lega ya si Maserati ini dan untuk disini ya dia ada tempat penyimpanan di bawahnya wow tempat penyimpanan tapi mungkin dia sudah tidak ada banser tapi mobil ini ya hmm kalian boleh berkomentar lagi di bawah ya kalau bagian tahu dia masih ada banser apa apa enggak ya si mobil si mobil Maserati ini yang Grand Tourismo dan dia disini ada lampu itu ya lampu apa namanya lampu bagasi lampu plat nomor dan disini dia ada ini ya kayak carbon gitu ya sayap carbon ini keren banget bener-bener unik bahas ini mobil ya gagah banget dan untuk disana antenanya dia sudah menggunakan yang apa ya sak sakvin antena mirip-mirip seperti itu ya tapi emang gagah banget sih nih mobil siapa mobil Maserati ini emang ganteng banget Maserati Grand Tourismo oke untuk ini paloknya yang digunakan adalah profile bannya 245-35 ring 20 ya ringnya cukup gesde juga ya emang ringnya bisa dibilang gede dan mungkin bannya sudah pakai ban RFT ya atau RAM flat tire kalau karena tadi saya gak nemuin ban cadangan soalnya ya iyalah mungkin ya kayak mobil mewah-mewah sekarang kayak BMW MRC itu juga udah menggunakan itu ya ban RFT tire dengan profile bannya tadi yang bisa dibilang ya 245-35 ring 20 gede banget untuk rem depan mobil ini sudah rem cakram ya dan dia kepalanya itu ya keren banget tuh ada tusan Maserati-nya juga tuh anjay keren banget dan untuk disininya dia rem belakang juga sama ya cakram juga ada pala babinya juga udah pakai menggunakan seperti itu ya Maserati keren banget ya dengan ukuran bannya bisa dibilang ya sama sih ya ya sama tapi biasanya kalau udah rantot tire tuh biasanya kadang suka beda loh ban belakang atau ban depan tuh suka beda tapi ini masih sama ya ukurannya ya jadi tidak ada yang beda tapi dia kalau buka bensinnya mungkin masih dari dalam kali ya dia belum bisa buka nih saya ini harusnya dari lu bisa nih kalau memang dia mobil kayak gini bisa buka dari luar ya oke sekarang kita ke mesinnya ya mesinnya si Maserati Grand Turismo ini dia memang menggunakan mesinnya yang ini 4200 cc ya 8 selinder ya bisa dibilang ini tenaganya mungkin cukup kencang ya cukup kencang jadi bisa dibilang ini udah oke banget ya mobil ini ya makanya bisa dibilang nih kalau andai kata di game Grand Turismo mungkin ini mobil terkencang Maserati ini daripada mobil lainnya ya dan untuk transmisinya memang dia transmisinya bukan transmisi F1 gitu yang biasa gitu ya si Maserati ini dan ini yang bisa dibilang perawatan cukup mudah ya itu transmisinya pakai ZF gitu ya otomatiknya ya keren banget jadi udah apa ya ini yang katanya perawatan cukup mudah ya dengan harga 1,8 miliar kalian bisa mendapatkan mobil ya mewah gini kalau kalian mengkoleksi mobil mewah gitu sport ya Maserati ini ya dan disini lindungan mesinnya tulisan Maserati ya timbul lagi logonya anjir keren banget sumpah mewah banget sih dan juga nih ada peradamnya keseluruhan ya nggak hanya separoh bener-bener keseluruhan di kap mesin jadi mesin V8-nya itu tidak masuk ke dalam banget ya suara turbo-nya gitu ya emang ya si mobil mewah itu emang beda banget ya walaupun dia mobil udah tua cukup berumur tapi ini masih gila masih rapih banget ya masih mulus banget siap pakai mobil lah nih kalau nutup kepegas gini juga pelan-pelan ya guys ya jadi jangan taruh tubuh-buru jangan diteken juga karena penyok jadi gini aja itu udah rapat sendiri ya dan wiper memang masih wiper yang biasa aja sih ya bukan wiper yang apa ya wiper yang kayak yang masih wiper pada umumnya lah ya tuh kalian disambut dengan warna merah-merah gini ya kalau kata om siapa siapa namanya laknat itu siapa sih si rockport itu dia nih bisa dibilang racing dan kita masuknya nggak perlu ribet walaupun tinggi saya 182 tapi ini muat loh nggak mentok lagi pas masuk aja nggak mentok keren ya wah dibalut dengan warna merah yang mewah ini ya sumpah warna merah mewah ini tapi memang dia belum kiles ya kuncinya ya masih yang gini tapi udah flip ya keren banget yang alarmnya semuanya disini kita bukan bisa buka-buka bagasi dari sini juga ternyata oke langsung nyalain aja yuk ini pencing-pencing nancep disini ya kita ngecek rem pelan-pelan iih setir langsung turun langsung nyalain langsung nyalain langsung keren keren banget asli suaranya menggelegar gitu kan meledak gitu kan kalau ini kita buka kacanya ini langsung loh otomatis loh keren banget ya kita dengerin suaranya yuk ntar suaranya mantep banget ya 8 silindernya itu ya gila sih tutup lagi kacanya kita coba nyalain AC AC nya dia disini loh nyalain dia disini AC nya anjir dingin banget sumpah enak banget AC nya sumpah masih mewah banget lagi asli mewah banget walaupun memang nih cluster meter nya dia memang tidak terlalu mewah-mewah banget maksudnya standar lah tapi ini udah mewah lah di tahun 2009 sampai sekarang juga masih mewah dan ini dia ada layar tengah sini ya bagus banget ya si MID nya ini coba kita matiin dulu matiin warnanya bagus gak sih warnanya kita coba nyalain pake saklar ya saklar nya dia disebelah kiri ya guys ya saklar dia sebelah kiri kita nyalain coba ini buat terus kontrol doang ini saklar utamanya kan disini ya harusnya salah saklar nya ternyata disini nih saya lupa lagi lah ampun ini saklar nya disini guys ini nyalainya semuanya disini nih kok auto wah lampunya terang banget guys lampunya masih terang banget tuh terang banget itu warnanya ijaunya bagus banget sumpah ini bener-bener mobil masih mewah banget asli ya harganya masih 1,8M gila gak dan ini kita matiin aja warnanya ijo gitu ya bagus ya sampai ke situ-situnya warnanya ijo semua tapi bukan color ijo bukan ini asli disini dagah banget ini mobil ya dan ini banyak tombol-tombol juga disini ya tombol ini buat telepon ini buat volume ini ya volume radio kalau kita gedein nanti kena copyright ini buat cruise control kali ya atau gak search nyari dari sini nanti tombol buat langsung ke audio sini ini ya geblek kena lagi matiin dulu memuat dulu disini ini buat pindahin radionya disini ya dan ini buat pedal shiftnya disini ya anjay pedal shift ini saklar wipernya disini ya saklar wiper semua udah intermittent ya ini buat saklar 60 cent doang ternyata langkah 60 cent dan ini buat cruise control juga disini ternyata jadi cruise controlnya disini send disini saklar cruise control juga disini gak disetir jadi saklar lampunya semuanya disini semua keren dan untuk mungkin ini MID nya kita bisa atur ini mungkin nih dari mana ya dari mana kira-kira ini tombol-tombol ini gak bisa ini kaya kacanya kacanya cuma gila separuh-separuh doang ya keren banget nah mungkin begini ini kan ada tombol nih coba kita buka dikit ya nah kita buka gini ini buat buka tanggi bensin buat buka bagasi sensor parkir ini bisa kita matikan gitu ya keren dan ini modenya disini disini semua tombolnya ya ini buat kira depan cahaya tuh jadi bisa kita gelapin bisa kita terangin keren ini buat buka tanggi bensin bisa ini sakal lampu ya dan ini ini gak bisa dibuka sini tapi di bawah ada tuas buat buka mesin ya dan disini dia buat spion yang sudah ya sudah elektrik tapi arusnya sudah elektrik ya gak mungkin sih kalau gak elektrik kalau window 2 disini ya kanan kaca belakang gak bisa dibuka ya jadi cuma dua doang ada warna piano black disini ya warna ini enak banget pegangan ini ada lapisan kulit ya dan ini ada lapisan bulu diri bagus banget sumpah atau kotak lagi dan juga disini ada door pocket ya bangkunya juga ini lapisi dengan warna merah juga anjay ini lapisi sarung jok juga seperti ini jadi bener-bener mewah banget sumpah mewah banget mobil dan ini ada layar ya disini ya layarnya ini kita atur aja dari sini bukan ini mah tombol-tombol buat apa ngepark off ini hsp-nya msp-nya ada disini ini buat mode sport kalau kita jalan mode sport ini buat vsc kita pilih kontrolnya dan ini ada ininya tulisan ini kita atur dari sini semua nih menu-menunya tapi emang dia belum ada apa ya belum ada macam ininya tuh clip-nya juga ngaturnya dari sini semua ternyata jadi yang ngatur-ngatur disitu ini ada dari sini ngaturnya kita lihat menu dulu ini mode juga mode-nya juga tombolnya disini guys halo ini mampus ini jenis-jininya ini buat bluetooth teleponnya disininya ini buat CD-nya disini dan untuk AC-nya dia suhunya masing-masing ini cepatan antara dimana di ini tuh bisa kita atur bisa kita atur dari sini antara kanan kiri itu bisa beda suhunya anjir keren banget dan ini ini ada lampu hazard ya dan disini dia ada buat kunci door lock ini tombolnya juga ada hitungnya merah kalau ngunci dia merah bisa keren banget dan posisi transmisinya disini dan ini pas kita pindah ke belakang ini enak banget langsung nyala dia gini dari posisi N seperti ini ini kalau posisi D itu gini dan ini kita bisa ke sini kalau mau jadi mode manual gitu ya yang diatur dari sini keren banget semua keren banget keren 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 dan dia sudah electronic parking brake keren banget electronic parking brake jadi udah gak pake yang lem tangan otot dan juga disini dia ada asbak ya kecil sama socket lighter atau portlet disini keren banget dan ini ada kapolder dua buah dan ini ada lapisannya keren banget dan ini bisa dibuka ada tempat S10K lagi dan Turismo 4x2 AT keren banget pajaknya berapa mobilnya anjay pajaknya 21 juta coi ah gila sih ini wah anjay wah ajit pajaknya seharga motor PQX geblek tapi kalau dia mobil ini bener-bener orang super kaya ya tapi bukannya hasil korupsi hasil yang halal dan disini ada tulisannya tuh dan Turismo anjay dan ini buat menyimpanan ya super opening juga ini bener-bener dilapisi merah semua ya gila 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 dan ini ada buah ini ini passengers nya nih kalau gak pakai ini dia tidak berfungsi airbag nya kalau gak pakai seatbelt ini kayak macam radar ini kayak radar ini kayak ada radarnya gila keren banget keren keren sun visar sebelah kanan ada kaca plus lampunya ini lampunya ada ini mungkin gak nyala tadi ada petulit aja dan lampunya cuy keren oke sip nah ini ada jaman analognya juga disini keren banget mobil si siapa masyrati ini dan disini juga ada macam apa kayak auto damming ada lampu baca juga disini disini asli si ganteng banget kita gak perlu duduk belakang kali ya set merah masyrati juga lagi gitunya ada armrest di sini di bangku ada armrest tapi dia memang gak ada headrest ya paling yang duduk di sini kalau bagi saya ini adalah anak-anak kecil kalau buat kita orang dewasa sih jangan deh di belakang ada speaker keren banget dia ada hook juga dan seatbel untuk di sini keren banget ya keren banget asli wah mewah banget si masyrati ini ya sumpah dan speaker itu disitu oke kalian ini kalau mau lihat mobil ini ya mobil si masyrati ini bisa langsung datang aja ke badak auto yang ada di blok emol lantai basement dan bisa menggubungi nomor yang lewat itu atau nomor yang sebenarnya situ ada itu ya sebenarnya tidak kelihatan nomor ya oke lah ini benar-benar masih suaranya masih gahar banget masih bisa dibilang nih bensinnya mungkin gak terlalu bolos-bolos banget kali dan ini mudah perawatannya bagi ini transmisinya dia 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 udah pakai yang FF bukan yang F1 wah keren si mobil ini emang sumpah oke itu aja videonya hari ini terima kasih telah menonton jangan lupa like dan subscribe channel saya di 11FT Auto dan bagikan juga video saya di sosial media kalian semua terima kasih telah menonton sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati